Halo guys, balik lagi di Youtube Channel ini ya Nah, di video kali ini Kalo yang udah mantengin Instagram Pasti di minggu lalu ya udah banyak Ah, bukan udah banyak ya Beberapa ada yang nge-tag gue di story ya guys ya Mengenai motor baru gue sesuai dengan judul Alhamdulillah banget, akhirnya Moge ya Gimana ya, gue gak bisa berkata-kata Gue happy banget dengan kondisi seperti ini Alhamdulillah banget, bersyukur banget Terima kasih banget yang udah selalu support ya Dari keluarga gue Nyokap bokap, istri, anak Adek-ade, pokoknya Thank you banyak banget yang udah support dan Yang lain oleh temen-temen gue yang udah support ya Yang udah gue tanya-tanya mulu soal Moge Yang udah gimana ya Yang udah gue bawelin mulu lah Pas beli motor ini Dan lucunya lagi, sudah sempet teras isu guys Karena susah banget nyari motor second Terutama Moge ya, itu kalo memang gak ngerti-ngerti Ngeri banget pokoknya Paling saran dari gue, temen-temen yang mau Beli Moge, tanyalah Kepada temen-temen yang memang Ahlinya Yang memang bener-bener Dia tau seluk-beluknya Dan histori-historinya Karena Apapun ceritanya Moge itu kan Bisa dibilang muter-muter disitu aja ya Jadi yang ini bekas siapa? Bekas siapa jadi tau Seperti itu guys Dan Kalo kalian nengah di belakang ini Yang udah sering banget nonton Youtube-nya Mister November Ke Jakarta Roads Atau di Nimas Pasti tau lah ini dimana ya Gue lagi ada di Donz Donz itu tempat repaint Cuma itu video selanjutnya Jadi gue bakal disini Bakal bahas Kondisi motornya dulu Ketika gue ambil seperti apa Dan yang udah gue modif apa aja Sebenernya modifnya masih minor banget Karena apa? Modif Moge mahal ternyata Beda banget sama modif Matic ya Oke langsung aja Kita liat Motornya ZX 636 Tahun 2013 White color Full paper Let's go guys Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih dulu Kepada teman-teman yang sudah Mencari Membantu mencari Moge-Mogge ini Membantu Tanya jawab yang gue berikan Dan membantu Sampai ngecek motornya Karena kan gue di Bandung ya Pertama kepada Kalbe Yasin Yang sudah bantu Teman dari Cibubur Terus ada Dimas Kalmi Baka Dia yang berperan banyak Untuk Moge ini ya Nanti gue bakal cerita Detailnya seperti apa Terus Mas TJR Raka TJR Yang udah bantu Gue tanya Dari hal kecil Sampai hal-hal besar Mengenai motor ini Dan teman-teman lainnya Yang sudah selalu support gue Yang Sampai ada Karena Sebelumnya Pernah Yang tadi gue bilang ya Gue trust issue Sampai nih orang nih Nawarin motornya dia loh Buat gue bayarin gitu loh Katanya Lebih baik gue upgrade aja Lu bayarin motor gue gitu loh Gak bisa gue sebutin namanya Karena ini masih Ya rahasia lah Gak enak lah gue Orang baik itu Kalo misalnya disebutin Takutnya Jumawa atau gimana ya Oke Daripada kelamaan Langsung kita bahas motornya aja Historinya Gue dapet motor ini Bakal gue ceritain di belakang Trust issue ini juga bakal gue ceritain di belakang Oke Kita bahas motornya Let's go guys Oke Sebelumnya Gue mau Minta maaf dulu Kalo ada Salah-salah kata Salah-salah nyebut Karena Saya awam banget pak Di dunia permogen ini Jadi kalo ada salah sebut Modifannya atau apa Minta maaf banget Minta tolong bimbingannya juga Bisa dikoreksi di kolom komen ya Yang pertama Sebelum kita bahas Kondisi motor yang gue dapet Yang udah gue modif adalah Hanya satu guys Yaitu windshieldnya aja Ini windshield gue ganti dari Puik ya Gue suka banget sama modelannya Kebetulan ini gue dapet di harga 1,9 kemarin Windshieldnya doang loh Makanya gue pusing banget gitu loh Untuk sisanya Ini kita dapet dari sana ya Dapet dari pas beli motornya guys Gitu Oke kita anbah satu persatu Dari depan dulu Alhamdulillah Bodi-bodi ini Masih original Original Kawasaki ya Ini adalah ZX 636 Atau ZX 6R Gue aja masih bingung Itu maksudnya Perbedaannya dimana ya 636 sama 6R Ini tahun 2013 Model ini Dari ada Dari 2013 Sampai 2018 2019 Sudah ganti model Ini gue dapet Dengan kondisi sekian Eh kondisi seperti ini Dan untuk kilometernya Gue dapet Kemarin Kalau gak salah 24 ribu ya guys ya Baru jalan 158 kilo Dan Modifan Atau yang mereka Yang owner Sebelumnya pasang adalah Yang pertama Sparkboard sudah diganti ya Menggunakan Carbon-carbon parts Ini cakep banget Wheel juga Sesuai dengan secara gue Kemudian ada Axel slider Dari RNG ya Terus Ada Frame slider Dari WR3 Master RAM Sama Master coupling Master lamp Sama clutch Masih standar Cuma diganti Handlenya aja Ini pake Evotech Hand gripnya Pake Rizoma Semoga aja Ini original ya Gue gak tau bedanya Dimana Ori atau enggak Rizoma Untuk Bar endnya Pake RNG Cakep banget Ini gak bakal gue ganti Ini cakep banget Gue suka banget Sama warna silvernya ya Terus Lang remnya Udah pake hell Terus Tadinya ada Tutup olive Pake WR3 Warna biru Ini gue copot Karena birunya Memang pengen gue ganti Warnanya ya Terus Lang rem hell Terus ada Carbon-carbon parts lagi Yang di armnya nih guys Ini Cakep banget Jadi looksnya Jadi ganteng banget Menurut gue ya Kanan kirinya Kalian bisa lihat Jadi cakep banget Terus Kenal potnya Pake Nestor beat Ini silencer only Untuk mid pipenya Di custom guys Cuma Kata mas Raka TJR Kurang mundur sedikit Harusnya Posisinya disini nih Nah Tapi gak kena Sticker ya disini Gitu guys Terus Bagian belakang ya Kita lanjut Tadi gue berhenti Karena ada gojek Baru masuk makan siang guys Untuk stop lamp Ini udah digantian 3-in-1 ya Pake Moto Dynemake Cakep banget Ini apa ya Oh kotor aja Ini pake Moto Dynemake Belum pake single seat Masih original Tankpadnya pake Teh Spek Terus Apa lagi ya Oh ya untuk Apa sih namanya nih Pedoknya yang pake WR3 Ban pake Batlex Gue gak tau Batlex SC berapa ini Gak kurang paham Gue tulisannya sih S22 Maksudnya apa ya Tulis komen-komen yang tau Selang radiator masih standar Dikin frame slider juga WR3 ya Tadi udah bilang Untuk pengereman juga Semua standar Rali Masih standar Hanya selang radinya aja Itu aja sih guys Yang udah dimodif Shock juga masih standar Gitu Kalo ada yang nanya Kira-kira mau modif apa lagi bang Sejujurnya gue bingung ya Tolong kasih sarannya Di kolom komentar Yang fungsional dulu ya Jangan lux-lux dulu lah Yang fungsional yang memang Harus gue ganti gitu loh Contohnya kayak GB Racing Itu kan cover cover engine Terus full cap misalnya Karena biar Kuncinya gak ribet Atau isi bensin gak ribet Buka-buka tutup gitu Oh ya sama satu lagi Ini dia udah ganti Tabung minyak remnya Pake Brembo Ini simple banget Surka juga gue Nah Sejujurnya Gue kepo ya Sebenernya mau gitu Cocok gak ya Kalo misalnya kita ganti Bautnya pake Dual kunci stainless gitu loh Kayak di X-Max gue Ini gue masih Masih galau banget Gue nanya temen-temen ya Pada ketawa aja sih Cuma kan Kayak gimana ya Permogen mungkin yang paham Bisa Share-share pak Kalo misalnya diganti Dual kunci stainless gimana Karena Kalo dual kunci stainless Jadi makin cakep aja gitu loh Yang hitam-hitam ini ganti Ya stainless-stainless Atau yang dual kunci Intinya stainless lah Gak mungkin titanium Gue gak suka juga Terlalu over Sama kayak X-Max Mungkin belinya di tempat yang sama juga Biar bongkar pasangnya gampang Cuma bakal dicurigain gak ya Wih Bautnya udah ganti-gantian semua Ini udah gak ori Gitu-gitu loh Nanti pas dijual Susah ya Mungkin Kemungkinan Mautor ini gak akan gue jual Karena ini mau G pertama gue Gitu loh Kecuali harganya cocok Kecuali harganya tinggi Misalnya Seperti itu Jadi yang Punya referensi Modifnya seperti apa Gue gak mau yang head-down Head-down kayak gimana gitu Intinya yang pertama adalah Fungsional-fungsional Dan fungsional Jadi Biar gue bawanya juga aman-nyaman Seperti itu guys Dan Lucunya lagi Hari ini tuh pas gue bawa Dari Tambun ya Gila pegal banget pinggang Gue biasa bawa X-Max guys Ini 636 loh Gimana bawa R6 Atau yang lain Atau Ducati gitu loh Bawa ini aja udah Pegal pinggang Punggung kok pinggang Seperti itu Nah untuk Kenapa gue ada di Dons Hari ini Ya ini untuk gue spill sedikit aja Kita lanjut ke episode selanjutnya ya Kalau yang mau Tau modifannya apa Ya pada intinya Kalian udah tau lah Yang memang Serih menontonin gue Yang tau gaya Modif gue seperti apa Ya gue Sorry to say Gak suka banget sama warna velgnya Karena Ya gak nyambung aja gitu loh Dari putih hitam ke biru Ya mungkin kan putih hitam netral ya Cuma kan Pernak-perniknya Kurang Ya memang masih kurang lah Warna birunya Cuma gue Gak pengen lah Warna biru ini gitu Jadi ya Pasti akan gue ganti guys Velgnya Nah untuk sisanya Kalian tunggu aja Modif-modif ada projectnya Seperti apa Biar dipolesnya enak Biar gimana ya Biar fresh aja lah Namanya motor baru Baru buat gue Walaupun ini motor udah tua banget Gak tua banget 2013 ya Udah hampir 11 tahun 12 tahun Sementara lagi 2025 gitu loh guys Seperti itu ya Pokoknya Kalian yang paham banget Mogi bisa tolong Comment ya Gue butuh bantuan banget nih Butuh masukan banget Terutama yang Baut dual kunci tadi Kalau memang bisa Gue pengen banget ganti Biar fresh gitu loh Semua lo Oke Boat-boat seperti ini Kalian bisa lihat ya Tuh Ini kan buat-boat Kawasaki Ya pasti bakal gue simpen Gue cuma mau ganti doang Biar keliatan Mengkilatnya Shiny-nya Rapihnya Gitu loh guys Gimana menurut kalian Tolong komen di bawah ya Oke Gue bakal balikin ke gue lagi Kameranya Dan gue bakal cerita Historinya gue dapet motor ini Seperti apa Kita Neduh di bawah pohon dulu Kita Enak juga ya Shooting kena rumah orang ya Semoga aja gak kalah Nomor rumahnya Oke History motor ini Kenapa gue bisa ambil ini Dan ngambilnya dimana Gue bakal cerita disini Dan selanjutnya Hari selanjutnya Tuh gue udah tersisu tuh Gue udah ngomong sama RKTJ Gue gak mau ngambil Mogi dulu deh Karena apa Karena kok Susah ya Nyarinya tuh lebih susah Daripada mocil-mocil Mogi kok Fotonya bagus Cuma pas lagi cek Ada aja masalahnya Gitu guys Terus pada akhirnya Besoknya Silahkan ngasih Dua lapak ya Eh satu Satu lapak Motor ini Dan satu lagi di Eh bukan Di daerah Depok Nah gue minta tolong Si Dimas Kalau Mibaka Untuk ngecek keduanya Di hari itu Di hari Berarti di hari Kamis Kalau gak salah Rabu atau Kamis Akhirnya dia ngecek Ke Depok Motor yang pertama Gue gak suka Karena head time nya Sudah diganti Akhirnya kita lanjut Ke Unit kedua Jam tiga sore Sampai di Serpong Jadi motor ini Bekas orang Serpong guys Cuma Alhamdulillahnya Dari semua ZX Yang gue cek ya Ini doang Motor yang ada History Service Kawasaki nya Jadi gue seneng banget Gitu loh Happy banget Gue minta tolong Orang Kawasaki Buat ngecek Motor ini Seperti apa Setelah kita Final check Apa-apa Dan sebagainya Lucunya lagi Jam tiga sore Si Dimas itu Udah sampai ke rumah Ownernya guys Cuma pas gue transfer Abis maghrib gue transfer Transfer gue limit Maksimal tuh Di angka 100 Itu limit Jadinya Alhamdulillah nya banget Si Dimas nih Kalau Mibaka Dia nungguin guys Sampai jam 12 Buat Biar gue refresh lagi Baru gue transfer sisanya Alhamdulillah lunas Dibawa pulang sama dia Besoknya dicek ke Kawasaki guys Pas dicek ke Kawasaki Motor ini gak ada masalah Pasti colok laptop ya Pas dicek Skornya A Nanti coba gue Kasih Formulirnya Atau hasil scannya Di pojok kiri Di pojok kiri layar ini Jadi skornya A Masih enak banget Gue cuma ganti oli Service dan sebagainya Dan ini gak ada rembes-rembes juga Gitu guys Jadi ya Kita tungguin aja Project-project selanjutnya Untuk motor sih Detex 636 ini Dan gue belum ngasih Nama motor ini juga Pengen nikmatin dulu Nanti baru kita Pikir-pikir ya Namanya siapa ya Intinya seperti itu guys Sama satu lagi itu Kalau misalnya Copot spion itu modif bukan sih Intinya gue copot spion aja sih Biar lebih clean gitu Oke Ini gue udah moceh mulu ya Mungkin kalian capek Dengan mocehan gue Jadi Kayak lahirnya Bakal gue ganti-ganti Cinematik-cinematik aja Biar gak buka gue Terus gitu Jadi kita Pertama akan kita benerin Minor-minornya Seperti Ripen velg Poles Poles body-nya Terus kalau memang ada waktu Kita pengen Benerin kenalponnya Agak biar mundur dikit Biar makin panjang dikit Sama ganti mid-type-nya Atau kita Nyobain kenalpon VLAN Guys ya Lokal produk Andalan gue Yang bisa gue pake Kita coba Di ZX 636 ini Yang bentuknya ada Agak long dikit lah Gak cekap lah Gue gak suka yang short-short gitu guys Bagusan yang long-long ini Cakep aja looksnya gitu Seneng banget gue Sama motor ini Alhamdulillah Ya Allah Oke Mungkin gitu aja ya Video kali ini ya Terima kasih banyak yang sudah menonton Jangan lupa like, comment, subscribe, and share Semoga Rezeki kita Nambah terus Ya guys ya Ngalir terus Dan kita merasa cukup Dan bersyukur Sekali lagi terima kasih Yang udah selalu support Dari jaman NMAX XMAX Crash Hayrock Terus XMAX lagi Dan sekarang bisa punya Alhamdulillah ZX 636 Itu guys Sekali lagi Terima kasih udah menonton Sampai pagi siang sore malam See you next video Bye Kita lanjut ke Don's Garage Sub indo by broth3rmax